Intro Sejumlah pengguna jalan tampak berusaha melintas di perlintasan kereta api meski pintu perlintasan sudah tertutup Petugas langsung menghimbau pengguna jalan tersebut untuk tidak menerobos Pelanggaran pengendara di perlintasan kereta api ini masih kerap dijumpai dalam keseharian Sehingga pihak PT KAI terus gencar melakukan upaya sosialisasi keselamatan di perlintasan kereta PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon bersama Dinas Perhubungan Kota Cirebon kembali melakukan sosialisasi di 14 titik perlintasan Dengan membawa poster himbawan dan ikon zebra cross hingga pemberian souvenir untuk patuhi peraturan lalu lintas Angka kecelakaan di perlintasan kereta api wilayah Daob 3 Cirebon masih banyak terjadi Hingga Agustus tahun 2023 jumlah kecelakaan mencapai 48 kali Dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 42 korban Sebagian besar kecelakaan terjadi di perlintasan kereta Dari PT KAI dan Alhamdulillah hari ini momentumnya adalah untuk hari perhubungan nasional Kita melakukan sosialisasi dengan semua stakeholder perhubungan Intinya kita mengingatkan kembali Pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang kereta api Kalau di wilayah Daob 3 Cirebon itu angka keselakaannya sampai Agustus kemarin Kalau jumlah keselakaannya di angka 40 Dengan gencarnya sosialisasi keselamatan di perlintasan kereta api Masyarakat diharapkan dapat mematuhi lalu lintas saat di perlintasan kereta api Dengan tidak merobos saat kereta hendak melintas Usan Sadra, RCTV, Cirebon